peristiwa 114 demo mahasiswa kemarin kita bedah lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi sih bahkan ada sebuah kalimat sederhana yang nyeletuk kalau nggak minta jabatan diperpanjang pasti tidak akan ada demo mahasiswa kemarin benarkah begitu lalu siapa yang mengembuskan pertama kali meminta jabatan tersebut maka mata panah arahnya menjawab pertanyaan tersebut ada seorang menteri yang mengatakan bahwa di bawah sana banyak orang dan pengusaha yang minta jabatan jabatan Pak Jokowi diperpanjang dikuatkan dengan pernyataan seorang menteri lagi yang serba bisa menambahkan ada data 110 juta orang Indonesia meminta perpanjangan jabatan Pak Jokowi tersebut ini jadi polemik siapakah manusia yang 110 juta itu data dari mana kapan surveinya pakai apa cara surveinya baiklah kita jelaskan dari data yang kita punya kita kemas dengan sederhana untuk menjelaskan peristiwa 114 kemarin ini semua dimulai ketika ada survei yang menghitung suara partai politik yang ternyata cukup mengejutkan hasilnya yaitu ada dua partai suaranya naik tinggi luar biasa dan banyak partai yang suaranya berkurang jauh sejak saat itulah muasal awal dari peristiwa hingga mahasiswa turun ke jalan kok bisa begitu kita ulas hasil survei PDIP suaranya naik ke 21 persen partai demokrat partai oposisi tersebut naik ke 12 persen partai pendegung pemerintah lainnya turun Golkar 78 persen PKB 4 persen Nasdem 78 persen juga sisanya turun semua termasuk gerindera sekitar 13 persen pastinya kenaikan suara partai demokrat mengejutkan kalau utak atik politik dilakukan jika semua ini didiamkan sampai tahun 2024 maka diperkirakan partai demokrat akan terus naik suaranya begitu juga PDIP ini menarik ini anomali namun ini menunjukkan pemerintah dengan partai pendukung utamanya PDIP agaknya telah terjadi pemisahan bagi konstituen alias PDIP saat ini berkesan hanya partai pendukung pemerintah bukan partai utama pemerintah padahal PDIP adalah partainya Pak Jokowi namun banyaknya anasir orang-orang non-partai di sekeliling presiden mendominasi kebijakan untuk kepentingan mereka non-partai membuat PDIP kemudian mengambil langkah menjaga jarak dan PDIP berhasil mencitrakan hal tersebut jadi suara PDIP naik dan suara partai demokrat naik adalah respon dari ketidaksukaan masyarakat terhadap kebijakan orang-orang non-partai di sekeliling istana hasil survei yang mengejutkan tersebut disikapi oleh pejabat yang tidak diuntungkan tersebut pejabat non-partisan partai atau bukan orang partai di sekeliling istana gerah di kepala mereka kalau diadakan pemilu 2024 maka hanya dua partai ini akan mendapat respon baik sehingga lebih baik adalah tambah dua atau tiga tahun lagi menjabat alias kalau dihitung dari hari ini masih ada lima tahunan lagi menjabat jauh lebih baik daripada tidak akan mendapat apa-apa pada dua tahun lagi dari sekarang atau hanya tersisa dua tahun lagi peluangnya makanya partai dan petinggi partai yang mendukung perpanjangan jabatan adalah partai yang suaranya turun dan dekat dengan pengatur negara ini di pusat pemerintahan yaitu partai kuning Golkar, PKB, PAN yang memang turun jauh suaranya dan yang menyuarakan juga menteri non-partai atau yang partainya suaranya turun bagaimana kalau begitu kita melihatnya? kemudian berdemo menekan pemerintah tujuan utamanya hanya satu tidak ada perpanjangan jabatan dan pastikan presiden menandatangani Kepres tanggal 14 Februari 2024 adalah hari Pilpres selama Kepres Pilpres 2024 itu belum ditandatangani maka demo mahasiswa atau mungkin bertambah unsur lainnya akan terus terjadi berulang dan membesar peristiwa 114 kemarin baru langkah awal sifatnya hanya merda sementara setelah demo usai namun jika Kepres belum juga ditandatangani maka keadaan akan terus memanas jadi kalau belum ditandatangani juga maka pilihannya adalah demo untuk melakukan parlemen jalanan presiden akan diturunkan dan digoyang oleh parlemen jalanan tentunya hal ini tidak dimaui oleh banyak pihak terutama incumbent tidak terhormat diturunkan di tengah jalan tersebut dan ini juga membuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara demokrasi jadi tercoreng karena pencopotan jabatan di tengah jalan tersebut terjadi walau kecil peluang hal itu akan terjadinya pencopotan jabatan oleh parlemen jalanan namun tekanan itu hanya bisa merda kalau pilihannya adalah menekan, Kepres, Pilpres Februari 24at atau ada kolateral damage dicopot siapa kolateral damage tersebut? yaitu mereka yang memprakarsai perpanjangan jabatan dicopot dari jabatannya sekarang pencopotan jabatan ini akan memberikan kedamaian sampai 2024 atau kalau tidak ingin pencopotan ini dilakukan maka tanda tangani segera Kepres, Pilpres 2024 itu juga membawa perdamaian sampai 2024 oh iya, ada yang menarik kalau pencopotan jabatan tersebut jika dilakukan ternyata akan menguntungkan suara PDIP yang telah berhasil melepas citra sebagai bagian dari anasir di sekeliling istana yang oportunis yang gak punya konstituen tapi pegang jabatan itu yang disebut konstituen oportunis kemudian ada pertanyaan fundamental siapa kira-kira yang jadi sponsor demo? itu gak murah loh demo itu dan gak mudah dilakukan apalagi hal ini akan bermain panjang biayanya mahal tentunya yang punya duit dan tentunya yang nantinya diuntungkan Amerika, Tiongkok jawabannya bukan kemungkinan kalau kita membaca pakai ilmu who is benefiting maka analisa yang memodali adalah konglo-konglo atau oligar di sekitar PDIP dan Demokrat salah mungkin saja salah analisa ini namun selama dilihat dari niat dan siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang dirukan maka semua ini ke arah oligar-oligar tersebut jadi kesimpulan kolateral damage segera dicopot tanda tangani Pilpres 14 Februari 2024 Indonesia tenang sampai 2024 PDIP dapat daya ungkit Partai Demokrat dapat sedikit daya ungkit tapi diuntungkan tidak dilakukan segera pemerintah akan digoyang terus karena membiarkan orang-orang yang tidak punya kredibilitas politik memainkan politik dan tetap apapun itu PDIP suaranya naik Partai Demokrat suaranya naik kok gue semen tahu? ya di belakangnya juga kolongonya ya selamat menikmati selamat menikmati